Salam Jeddah 3 Menit Saudara-saudariku, kita memasuki Minggu Biasa ke-24 tahun A. Dalam Injil Matius 18 ayat 21-35 dikisahkan tentang keharusan untuk memberi pengampunan. Bagi Petrus, dan rupanya juga bagi kita semua, Petrus mewakili kita semua, memberi pengampunan sampai tujuh kali, itu sudah merupakan prestasi sangat besar bagi hati yang mengasihi. Bagi Yesus, pengampunan merupakan momen untuk mencontoh yang dilakukan Allah sebagai Bapak yang penuh belas kasih dan pengampunan. Ayat 35 Dalam perumpamaan yang dikisahkan hari ini, Yesus menggambarkan dosa kita kepada Allah, itu seperti hutang yang sangat besar dan tak bisa dilunasi, tak mungkin terbayar. Kita hanya bisa bersujud kepada Allah untuk mohon penghapusan atas hutang itu. Dan Allah pasti memberi pengampunan yang kita minta. Kesalahan sesama terhadap kita digambarkan seperti hutang yang relatif kecil. Seratus dinar yang nilainya jauh melebih hutang kita kepada Allah. Sepuluh ribu talenta. Namun yang kerap kali terjadi dalam kehidupan nyata adalah Kita menolak untuk dengan segenap hati mengampuni sesama yang mohon maaf atas kesalahannya kepada kita. Bahkan kita kerap kali tega menghukumnya dengan sikap sinis kasar Sambil menunggu saat yang tepat untuk membalasnya. Pembalasan berarti membayar hutang plus bunganya. Hari ini, Injil menegaskan bahwa dalam hal pengampunan, Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan sesama. Jika kita tidak mau memberikan pengampunan dengan segenap hati, Allah juga tidak akan mengampuni kita. Bahkan pengampunan yang telah diberikannya kepada kita pun akan dicabutnya kembali. Allah itu berbelas kasih dengan mudah memberikan pengampunan kepada setiap orang yang memintanya. Namun, Allah serentak juga hakim yang adil, Yang menuntut kita untuk memperlakukan sesama seperti dia memperlakukan kita. Pesan Injil hari ini, Jadilah pengampun seperti Allah yang telah lebih dulu mengampuni kita. Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit. Sampai jumpa di Fortune 30V,